di sini saat ini saya ada di daerah Ijen ya Ijen Boulevard ini perjalanan mau ke arah batu ya tapi lewat tidar teman-teman ya kita ke arah tidar lewat tidar terus belok ke Candi apa yang kita dipaduk ya habis itu ada perumahan apa ya di atas dia bcp apa Bukit Cemara tidar apa-apa ya lewat itu ya setikan ya blog saya perjalanan dari kota Malang ke Batu lewat jalur tidar ya jalur alternatif ya jalur alternatif kita naik lewat tidar ya nah ini kita lewati jalur hijen ya jalan hijen nah tonton terus ya video saya jangan lupa bantu subscribe ya subscribe like comment dan share ya nah ini saya sudah di jen kita ada patung lati ya di depannya musuh Brawijaya nah ini saya belok ke arah jalan Bondowoso ya arah jalan Bondowoso kalau mau karena tidak lewat jalan sini ya jalan ini jalan jalan apa ya Jalan Bondowoso apa jalan apa ya ikut saya jalan ketau ya ini jangan ketau tempat ya ini saya lagi sama kakak saya ya saya bocek nah ini menuju ke kota batu ya sambil jalan-jalan sambil ngevlog hahaha tak memang ada perlu dibantu nah ini saya sekalian ngevlog teman-teman ya nah ini jalan ketau tembus jalan Bondowoso nanti kita ketigar 14 ya 14 ke arah arah daerah-daerah mau kepentung ngevlog sewa sewu ya nanti ke sumber sekar dauh jendrojo baru ke batu ya ya saksikan ya video saya nah ini jangan berdoa-doa saya ini ada universitas vidyakarya universitas katolik vidyakarya nah ini ada nikki kopi tiam ada beberapa tahun ya ini daerah jalan Bondowoso nah disini ada maestro ya saya maestro ini terkenal kalau kita buat penjilitan apa ya maestro zaman kuliah saya tuh kalau bener-bener penjilitan tugas kita mesti ke situ ya nah ini perempatan galeguh ya waduh ini kok detiannya kok bener-bener banyak banget ini kita muntah begitu aja ya tapi pada nunggu deti kita ini kok sampai di atas satu menit ya kita muter aja temen-temen ya nah ini kita belok ke kiri ya ke arah 3 waduh ini mobilnya kok nantang-nantangin jalan ini lanjut-lanjut yuk lanjut dan kawasan pijar sepeda-kawasan pijar ini ya nah ini kalau mau beli sepeda merk trail ya disitu banyak ya ini terkenal ya di dekatnya stiki ya dekatnya jembatan jembatan tidak mau ke stiki ada ruko-ruko sebelah kanan jalan ya gama rezeki jadi tipe ada ruko jembatan dan ada rukoxi nah ini ada daerah tiga temen-temen ya 이 si kampus Piki ya kaya stiki oh labelsери kampus biru atau kampus selang oh kampus selang ini kampus ini ya jurusan informatika kalau gak salah ya temen ya itu ya temen ya di depan ada ruko nah ini ada toko sepeda damai rezeki itu ada tulisannya tri ya temen-temen ya nah ini disini toko sepeda sepedanya lumayan banyak ya kalau kemarin Corona sempet habis ya sepeda-sepedanya lagi habis karena lagi musim Corona akhirnya orang pada naik sepeda semua ya Nah lagi banyak yang bokrom bom ya saya akhirnya banyak beli sepeda sepeda langka ya sepeda mahal ada daechiru bila puncak tigar ya kita lanjut nah ini dari jalan ini puncak Yamin kalau nggak salah ya temen-temen ya Jalan Puncak Yamin ini ada koloni cafe sebelah kanan saya ya ya kita percepatkan jalannya karena lumayan jauh ya para batu kita percepatan aja Wah di Jepang ada alfad ya baru kayaknya over fire bukan apa-apa air gantung pajaknya berapa ini harganya 1 miliar pajak per tahunnya berapa ini eh eh kuatuku mobil kakwat bayar pajaknya wah banyak nah ini janji jiwa ya kalau ngopi harganya ya lumayan sedikit agak mahal ya kalau janji jiwa ya biar rata-rata 20-an kalau nggak salah ya ada depot 88 nah ini kita belok kanan belok kanannya ada batu misalnya Greenland tigar yang lewati cahdi bandut ya ini ya kita perjalanan batu lewat tigar jalur otomatik lewat tigar ada jalur atif kebatu tepannya ya lewat Bandulan lewat eh diang ya Hai yang lainnya lewat tigar ada juga lewat karang besuki ya karang besuki juga bisa ya lewat karang besuki lewat di noyo juga bisa naik ke atas ya karam batu tembusnya ya tetap dari perempatan ini belok kiri belok kiri cara apa ya pilih cemara tigar apa ya di sini ya ada perumahan di sini kawasan perumahan tigar ini kalau perumahan teman-teman ya ini di belakangnya Vila Puncak Tijar ya deh ini kayak kita di daerah di belakangnya Vila Puncak Tijar di belakangnya kampus pacung kita daerah-daerah belakangnya kampus pacung ya nah ini belok kanan itu ada perumahan ya lain ati sini juga banyak perumahan disitu temen-temen ya perumahan nah ini di depannya kalau nggak salah perumahannya Vila Puncak Tijar apa-apa ya Oh ya ada umat cantik apa-apa jalannya lumayan naik ya udah mulai naik nah ini di belakang di samping kiri kita ini perumahan Vila Puncak Tijar ya Vila Puncak Tijar ada nah ini ya perumahannya temen ya di samping kanan kita ini ya Vila Bukit Tumat Tijar ya BCT ya real estate perumahan BCT nah ini kalau nggak salah petikan Dumas sama Fai perumahan Putiara Citra Mas kok ini daerah atau tidak juga ya karena kita nanti ngelewatin toko giri palma termenya toko giri palma yang lumayan besar itu ya karena pusatnya di sini ini pusatnya giri palma ya furniture lainnya ke depan saya nanti ini ada toko furniture giri palma nah itu di depan ya temen ya tokonya besar banget ini ya yang ada merah-merahnya giri palma ini ya kita naik terus cara petuk sewu ya karena naik ke petuk sewu ya buat temen-temen yang belum pernah lewat sini jalannya lumayan halus ya ya jalannya udah halus giri palma ada perumahan giri palma makanya namanya furniture nya terjadikan giri palma ya wah ini jalannya lumayan naik terus ya nah di depan ini nanti kita belok kiri dikit temen-temen ya jangan lurus ya kalau lurus nanti kita masuk ke perumahan apa ya rumah saya perumahan tidak juga perumahan apa gitu tapi jangan lurus ya kita belok kiri ya bukan bukan lurus nah kita belok kiri kiri sedikit nanti belok kanan lagi nah ini kita belok kanan lagi ya udah naik terus deh sampai arah aneh nanti sampai judul co sampai petung sewu ya nah ini jalannya lumayan naik ya naik 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 ke puncak bendeng ini jalurnya disini sepi temen-temen ya enaknya disini jalurnya sepi anti macet jalur alternatif ya kalau dari ketidara penuju kotam batu jalannya udah halus ya kanan kiri sudah di sudah di aneh ya sudah dicor ya kanan kirinya jadi kayak lebih lebar ya tengah aspal kanan kiri sudah dicor nah ini kawasannya jalannya aneh ya sepi anak temen-temen ya eh iya ini sampai sini jalannya kok nggak halus lagi nih hahaha nah ini akibat pernah hujan kayaknya ya ini agak rata-rata ya jalannya banyak berdubang hati-hati kalau di sini dibawah tadi masih halus di atas ini kalau sudah agaknya banyak bolong nah ini kawasan mana ya desa apa ya eh tak lihat itu temen-temen dan desanya ikut apa ya Karangampel Oh ikut Karangampel di temen-temen desa ada masjidnya besar nih ya sekarang apa ini nanti kita tombol sekarang dahulu ya tapi ini udah ikut jauh masalahnya samatannya udah ikut jauh nah ini perkampungan ya kita lewati perkampungannya lumayan padat ya nah ini sampai daerah mana ini apa masih kalah ngampel nah ini ada jalan tekuan ya penangkut dikit dan nanti bela lagi penganan ya nah ini kita akan masuk kawasan mendekati rest area ini ya rest area apa sih namanya sih itu tuh ada yang biasanya banyak teman orang juga jeluh ya nah ini ya sudah banyak jeruk ya di sini ya banyak tanaman jeruk nah ini di kanan kiri saya ini tanaman jeruk ya nah ini ada pun jennya di depannya kalau nggak salah pun jen apa ini ya dia ada powerbring ini bosan nah ini kita sampai di daerah mau ke petung sewu ya teman ya tapi kita nggak lewat petung sewu ya kita lewat jalur yang lebih cepat ya belok kanan ya jadi kita nggak naik ke petung sewu nah ini ada pembangunan kapuro ya masuk desa petung sewu nah ini ya teman-teman ada rest area petung sewu ya sebelah kanan ya kiri saya ya rest area petung sewu ya ada motor senternya juga ya kita belok ambil kalau ke batu lebih cepat belok kanan dan ya jalur belok kanan yang jalannya udah halus ya lumayan janya udah halus ini ada jese jese sampai ini RS ya jese generasi kedua ya bagus di depan saya ini ya ini jalannya kanan kiri sudah dicor ya jadi jalannya lebar jadi lebih enak aspalnya udah rusak wah ini karena kena air ini kayaknya ya seringnya banjir apa kena air ya jalurnya jadi banyak rusak banyak kenangan nah ini banyak kenangan air ini ah di sini belum dicor kanan-kirinya yang sebelah sini ya ah jalannya agak pergelak-gelak ya di situ ya nah ini jalannya kok agak rusak belum dicor kanan-kirinya yang sebelah sini ya kalau di depannya jalannya udah cor-coran ini mantep ini keberadaan jembatan ini ah ini jalannya sudah dicor ah ini mantep ya jalannya sudah dicor ya salib aja sampai sini saja caranya ini asfal lagi ya aspalnya masih asfal lama ini ya belum dibahari lagi ya ini kapan hari sempat bagus bagus saya lewat sekarang udah ya banyak berhubung lagi ya karena kayaknya banyak truk truk lewat sini ya eh sudah berhubung lagi nih kalau jalan agak halus ke arah petung sewo ya ke lewati kantor desa petung sewo itu jalannya lebih halis ya nah sampai desa apa ini nggak salah rupa saya desanya ada warung lesean wah ada warung lesean ya jalannya pergelak-kelak ya jadi hati-hati kalau lewat sini kalau malam hari kayaknya gelap nih ya pekelangan jalannya kayaknya kurang ini kalau siang aman ya kalau malam kayaknya gua gelap nih nah sampai kesan yuk kesapa jok dah kita bisa tujukan kalau lewat lurus ya nah ini kalau sepeda motor nggak apa-apa ya kalau mobil nggak boleh kalau sepeda motor aja nggak apa-apa karena kalau mobil lewat sini simpangan nggak bisa ya nah ini jalurnya ini jalannya corcoran lebih cepet lewat sini ya nah itu ya kalau mobil nggak bisa ya ya karena jalurnya memang satu arah nanti-nanti yang wakil lewat sini bisa ya ya ini kita ke arah ke desa apa yang lupa dulu siapa ya nah kita lanjut aja ya ntar nggak ketemu desanya apa desanya tegal meru sampai desa tegal meru ketemu perempatan belok kanan ya nah ini ketemu perempatan belok kanan nah ini jalur saya kalau dari Malang ke Batu ya sering lewat sini karena jalurnya sepi enak ya temen ya anti macet nggak ada traffic light jalannya sedikit naik turun tapi lancar nah itu ya pemandangannya koran ya di sini ya ini masuk desa tegal meru ya ke arah ke arah desa sungkersekar jauh lewat galuh caranya naik turun naik turun perkelo kelo Jauh lewat ini hei jangan ya jalannya berjalan-jalan ini ada kayak apa ini monumen hahaha masuk desa tegalu gambarnya macan sama ular ya ada macan ular apa dulunya banyak-banyak banyak ularnya banyak macannya wah enggak tahu ya tegal meru itu semacam tegalan ya karena banyak tegalnya akhirnya namanya tegal meru wah enggak tahu lagi ya kita mau masuk ke desa sumber sekar ya sumber sekar dawah itu kelihatan ya teman-teman bagus ya pandangannya ya gunung wukir kelihatan gunung Arjuno kelihatan ya Wah mantap sayang agak pendung lainnya ketemu perempatan ya bela eh lurus ya temen ya kalau bela kanan ke Sengkaling lalu harus kita ke desa sumber sekar lainnya lalu lurus ke arah sumber sekar gauh habis sumber sekar nanti kita masuk jodoh 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 sudah ikut batu temen ya kalau ini masih ikut Kabupaten Malang ya jalannya berkelak-kelak juga ini ada perumahan perumahan klaster-klaster di sini ya lah ini jalannya harus ya dosa sumber sekar lagi yang belum pernah lewat sini bisa dicoba teman-teman ya jalur alternatif malang batu lewat 3 bisa lewat sini ya banyak perumahan ya perumahan-perumahan cluster cluster gitu ya ada perumahan apa ini perumahan Blue Saffir Resident buat ada rumah di tingkat tiga buat lihat pemandangan ya waktu seorang pemandangannya tadi ya kelihatan Gunung Wukir kelihatan Gunung Arjuno karena ada target usahanya depannya banyak kendaraan juga takdia masuk desa sumber bersekar jauh ini ya depan ini sebarang sekar ya kepala desa bersekar jauh ya kita sekarang kita menunjukkan Juru Jaya nanti saya lewatkan Predator pakai Predator tampak ada kera-kera super sekarang tembok teguk di wajahnya pokoknya nekuk ya karena daerahnya ada lumayan tinggi nih kita sudah masuk kota batu tadi ya teman-teman ada gaburo nanti ada gaburo udah masuk kota batu ya ini sampai sekar sali dia yang ada perumahan sekar sali dan sebelah lagi masuk jodoh-jodoh nah ini ya kota wisata batu udah masuk kota batu ya teman-teman ya ya kita lanjut ke daerah jodoh-jodoh namanya jodoh-jodoh ya yang belum tahu jodoh-jodoh itu ya ketamatannya ikut jodoh desanya jodoh-jodoh belok kanan negok kanan nah ketemu monumen apel di jodoh-jodoh kita belok kiri ya lewat Predator fanpark saya tunjukkan lewat Predator fanpark ya nah ini juga masuk kota batu ya teman-teman masuk kota batu nah ini ada pertigaan ya pertigaan pertigaan nanti di depan ada perlimaan nah ini ada patung kan dia bukan apel kan lagi ya nah ini kita belok kanan arah ke Predator fanpark nah di depan ini nanti ada kantor kecamatan ya kantor kecamatan Bisejo lah ini ya kantor kecamatan Bisejo ya udah mulai dingin awannya masuk kota batu nah di depan ya teman-teman ada Predator fanpark halatnya ya sudah mulai agak pecah-pecah ini ya di depan ini ada ada apa ada apa bensin nah ini ada predator tanpa tutup ya karena pandemi tutup emang ya karena pandemi tutup berkok tuh predator terlalu panpak dan tutup ya sepi teman-teman ya karena kenapa tapi shopee banget ini daerah judul jauh tempat ya ikut kecamatannya judul jauh kalau desanya itu desa apa ya kita lihat itu kalau ada tulisan papan nama itu ada desa apa ya desanya telekung wah nih telekung wah jalannya lumayan naik ya wah ini ada belokan kelokongnya apa ya namanya ya tempat pembangan akhir ya tempat pembangan akhir ya tempat pembangan tpa terlalu nah ini pelokan lovina ya ini ada kayak hotel semacam hotel apa 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 gesa sama vila ya lovina ya kita hampir sampai menuju PNS ya ini nanti video kita berakhir gitu ya teman-teman ya sampai PNS kita video kita berakhir ya saya hanya menunjukkan jalur alternatif dari Malang menuju Batu lewat Tidhar ya lewat perumahan Tidhar Kiri Palma naik ke Petung Sewu tembus sumber Sekar Juntujo ini nanti sekarang Batu ya sudah mendekati kota dan nanti yang lewat Mbak Hebatri rumah sakit praktis ya PNS ya terakhir di PNS ya biar kita lanjut ya dan ya dan ya pemandangannya bagus banget ya dari sini, karena tempatnya lumayan tinggi jalannya perkela ya, lumayan nah ini sudah masuk ke desa jeding ya, kawasan desanya jeding, camatannya ikut jauh-jauh dan belakangnya rakyat waktu ini nah belok kanan ke jeding ya, biasanya jeding, jeding itu semacam apa ya, kamar mandi, bahasa jawanya kamar mandi ya jeding itu ya nah ini di depan ada rumah sakit tertis ya, rumah sakit baktis, lumayan besar ya, saya sudah pernah masuk keluar rumah sakitnya lumayan gede banget kayak ving gua ya, rotanya karena tinggi ya gak usah AC aja udah dingin gitu ya gua udah kocing ngoyen tadi ya nah ini kita mendekati perjalanan kita ya, kita sampai batu nanti kita berakhir di batu net spektakuler ya, BNX nah bukannya sore sampai malam ya, kalau siang ini tutup ini ada gara-gara lain di perumahan ya, gampang pak, batu permantapuri nah ini gak tau ya, videonya jadi berapa menit, bahasa mau kaca gak lebih dari 30 menit ya, karena lumayan ya lumayan jaraknya kalau dari malang batu ini ya, sekitar hampir berapa kili ya, ya hampir-hampir 20 ya, mendekati 20-an kali ya nah sudah sampai ya tentu ya, kita sampai predator, ya ke predator, batu net spektakuler, nah ini sudah belak kiri sudah sampai ya, nah ini sudah sampai batu net spektakuler ini ada hotel Surya Injah, sebelah kanan saya ada hotel Surya Injah, nah ini sudah sampai BNX, nah ini sudah perjalanan kita berakhir di sini ya, karena kita sudah sampai kota batu ya ini benar kita berakhir di sini ya, perjalanan kita dari Malang, ke batu lewat juler alternatif daerah kawasan bidar ya ininya ini podacare ya, ya ini ya, teman di sini ya, ya Scholars, ya bisa sampai abad daerah kemarin ya, ya teman di sini ya, ya kayak gampang kiri ya, ya ini ya, ya karena kali ya ya, ya menurang kiri-nya ini ya taian ini ya ya PNX teman-teman ya terima kasih ya sudah menonton jangan lupa bantu subscribe like, comment, dan share di channel saya andrewidi.com.br terima kasih sudah menonton tonton terus ya video-video saya berikutnya terima kasih